Halo guys, balik lagi di channelnya Andreswitch Kali ini gue akan bahas salah satu proyek yang menurut gue gampang banget dikerjain Dan modal untuk ngerjainnya itu murah banget, sedikit banget Hanya dengan 1 dolar aja kalian bisa bikin ratusan transaksi ya Namanya adalah HANA Network gitu ya Jadi basically gue mau jelasin dulu tugasnya itu adalah kita hanya perlu deposit Ethereum, USDC ke mereka gitu ya Tapi tenang aja teman-teman disini fee-nya itu gratis dan dia itu ada L2-nya Jadi contoh kayak base, arbitrum, itu kan gas fee-nya pada murah-murah tuh terutama di base gitu ya Nah itu teman-teman bisa pakai dan teman-teman bisa utilize banyak kali transaksi untuk ngumpulin poin-poinnya lah Intinya seperti itu ya Nah untuk webnya nanti teman-teman bisa buka aja langsung di description video ini Dan untuk masuk ke sini itu teman-teman harus wajib punya invitation code-nya gitu ya Jadi make sure ketika teman-teman masuk gitu ya teman-teman punya invitation code-nya Yang tadi gue juga udah sertakan disitu jadi teman-teman bisa langsung mulai garap Oke gimana sih untuk fundingnya gitu ya Ini HANA Network ini punya funding sekitar 4 juta dolar Tapi kalau di Twitternya disini dia bilang sih incubated-nya by Binance Labs gitu ya Tapi kalau data dari third party dia bilang gak ada Binance Labs disini gitu ya Dan ini raises 4 juta dolarnya itu hitungannya masih baru gitu ya Ini ada beberapa VC lah jatuhnya dan termasuk juga project termasuk juga ada kayak sushi swap disini gitu ya Jadi ini teman-teman bisa cek aja rata-rata tier 3 sampai dengan 4 gitu ya Cuma balik lagi ada Binance Labs-nya dan menurut gue ini pengerjaannya juga sangat mudah dan murah Makanya gue pengen share gitu lah ya Oke langsung aja kita mulai Pertama kita langsung buka webnya Teman-teman bisa langsung ke Twitter balik lagi atau ke description video ini gitu ya HANA FUDA HANA Network gitu ya Kalau sudah nanti maka teman-teman awalnya itu akan disuruh masuk via Gmail dulu gitu ya Setelah masuk via Gmail teman-teman akan disuruh masukin invitation code-nya Nah disitu teman-teman harus wajib masukin gitu ya Setelah teman-teman masukin kurang lebih akan munculnya seperti ini Teman-teman akan disuruh untuk yang namanya deposit gitu ya Tenang aja depositnya super-super kecil dan teman-teman udah bisa mulai garap gitu ya Pertama-tama kalian wajib connect wallet dulu Disini gue akan connect wallet seperti biasa pakai Metamask gitu ya Kita akan connect dan confirm setelah connecting sudah beres Ini ada wallet gue gitu ya Nah ini teman-teman jangan pilih blockchain Ethereum Teman-teman disini pilih aja base Karena balik lagi base itu paling murah Bahkan base itu lebih murah daripada Arbitrum gitu ya Jadi make sure kalian pilihnya base aja gitu ya Nah kalau teman-teman baca di bagian ini atas kan ada kayak semacam guides-nya ya Nah disini ada guides-nya teman-teman bisa scroll agak ke bawah dikit gitu ya Ini terkait dengan aset-aset yang eligible Nah teman-teman bisa ini nih For example 1 way Ini artinya adalah teman-teman bisa deposit minimum 1 way Dan itu dihitung sebagai deposit 1 way itu berapa? Itu basically 0,0 nya 18 terus 1 gitu ya Ini kalau teman-teman bingung ngetiknya gimana Basically teman-teman bisa copy ini gitu ya Terus teman-teman tinggal ke chat GPT gitu ya Terus nanti minta dia convert itu ke decimal gitu ya Ini gue tunjukin sekalian aja gitu ya Biar teman-teman kurang lebih alurnya tau gitu ya Jadi ini convert to decimal gitu ya Nah ini udah keluar nih ya 0,1 gitu ya Langsung kita copy gitu ya Setelah kita copy kita balik kesini gitu ya Ini teman-teman perhatikan disini ETH gue di base juga udah super sedikit gitu ya Tapi gue bisa kerjain ini banyak kali Kita tinggal paste disini gitu ya Ya Kalau sudah kita tinggal klik deposit Nah nanti kita tinggal konfirmasi di wallet gitu ya Sebelumnya gue udah ngerjain ini Total deposit gue tadi sebelumnya 8 gitu ya Harusnya nambah jadi 9 Ini kalau kita sekali Nah enaknya disini apa nih? Kalau misalkan teman-teman sudah beres transaction Ini teman-teman perhatikan total depositnya gak gerak gitu ya Artinya masih 0,1 gitu ya Teman-teman bisa spam transaksi lah Intinya seperti itu ya Ini yang kedua gitu ya Balik lagi gue mau remind teman-teman Tadi gue dari 8 gitu ya Cuma make sure teman-teman ketika mau klik ini Hati-hati jangan sampai transaksinya ngumpul Malah nanti jadi congest walletnya Jadi error gitu ya Itu yang lebih gak enak lah gitu ya Jadi make sure teman-teman ketika mau deposit pun Spamnya yang manusiawi lah Intinya seperti itu Karena dia masih ada suka pending lah Tetap gitu ya namanya blockchain gitu ya Kalau sudah kita confirm Ini total gue udah klik sekitar hampir 3 kali gitu ya Nah untuk ngeceknya teman-teman berhasil itu dimana gitu ya Basically teman-teman bisa cek di dashboard gitu ya Tadi ini 8 Cuma disini teman-teman bisa perhatikan Masih ada jalan 2 segala macem Ini teman-teman biarin aja dulu Kalau teman-teman mau lebih Make sure lebih safety lebih aman gitu ya Nah ini teman-teman bisa langsung aja Kalau misalkan kalian udah deposit Kalian langsung ke dashboard lalu cek dulu untuk depositnya Apakah sudah sampai apa belum Ini teman-teman perhatikan ya Tadi gue dari 8 jadi 9 kemudian jadi 10 Ini tinggal nunggu 1 lagi untuk jadi 11 Kurang lebih seperti itu Nah sambil gue ngejelasin dashboard Di dashboard ini intinya adalah teman-teman harus kumpulin yang namanya point gitu ya Nah point ini didapet dari mana Basically teman-teman harus gacha di gross Dan juga teman-teman bisa dapetin via referral gitu ya Nah kalau mau teman-teman dapetin referral itu teman-teman harus nyalain dulu depositnya Jadi teman-teman udah harus deposit sekali gitu ya Nanti otomatis ini bisa di klik nih Nah ini kalau di klik gitu ya copy gitu ya Nah ini maka akan keluar kodenya teman-teman Ini kodenya gue gitu ya Jadi kurang lebih seperti itu untuk nyalain referralnya Lalu kemudian disini teman-teman bisa perhatikan Kan gue disini ada sekitar 18.160 point gitu Ini didapetin dari mana Jadi kalau teman-teman klik grow now ini gitu ya Ini basically tempat dimana teman-teman bisa dapetin point gitu ya Disini gue total dari 19 karena tadi beberapa gue udah kerjain gitu ya Dan feel gross ini apa sih gitu ya Nah disini kalau teman-teman cari grow Basically itu adalah semakin banyak si depositnya teman-teman Maka akan semakin banyak juga untuk grow attemptsnya gitu ya Jadi teman-teman bisa cek disini ada daftarnya gitu ya Jadi teman-teman contoh kalau kayak gue nih ya Tadi gue udah deposit sekitar 11 kali lah gitu ya Jadi gue bisa dapet 30 grow gitu Artinya apa? Artinya nanti disini ketika 58 menit ini habis gitu ya Nanti grow disini dia akan jadi sekitar 30 Intinya seperti itu Begitupun seterusnya sampai dengan Kalau misalkan nanti teman-teman depositnya udah banyak banget Udah 100 kali maka teman-teman bisa dapet 100 gitu ya Nah untuk grow now ini apa sih kurang lebih dia kayak roulette gitu ya Jadi sebenernya random lah untuk dapet point gitu ya Nah ini ketika teman-teman buka agak lama Jadi mohon maklum aja dulu gitu ya Karena balik lagi masih baru projectnya gitu ya Jadi masih banyak butuh improvement Nah maka akan muncul seperti ini nih ketika teman-teman sudah klik gitu ya Ini teman-teman harus stopin Kalau teman-teman gak stop dia akan kayak gini terus permanen entah sampai kapan gitu ya Jadi teman-teman tinggal klik aja Setelah di klik nanti otomatis dia stop dan dia akan nunjukin skor Inilah yang teman-teman dapet pointnya gitu ya Basically teman-teman bisa dapet lagi extra point Kayak kalau gak salah 50 kalau teman-teman share ke X gitu ya Cuma karena balik lagi tadi gue ada 19 Jadi gue ngerasa share on X itu gak perlu gitu ya Jadi basically kita bisa terus aja gitu sampai habis Karena menurut gue dari situ poinnya sudah banyak Dibandingkan dengan kita harus nambah step lagi Untuk share di X menurut gue itu extra stepnya too much lah Dibandingkan dengan poin yang didapatkan gitu ya Cuma balik lagi Ini kita mau jalan lagi aja dia agak ya lemot lah ya Jadi balik lagi untuk kerjaan ini sabar-sabar dulu gitu ya Cuma disini gue akan coba untuk nunjukin gitu ya Kurang lebih experience nya kalau misalkan udah 2 kali 3 kali Nanti poinnya nambah itu gimana Oke ini akhirnya dia udah nongol lagi Setelah gue nunggu kayak hampir 5 menit Jadi ini teman-teman seperti biasa tinggal klik lagi aja Nah disini teman-teman gue dapet sekitar 482 Kalau teman-teman ngerasa udah stop ya tinggal back to dashboard Tapi kalau pengen lagi tinggal klik yang grow again gitu ya Kadang lama kadang cepet ini somehow cepet yaudah Kita nikmatin aja lah ya kayaknya dalam menggarap Nah ini dapet 482 lagi Tapi disini gue decide untuk back to dashboard gitu ya Nah basically tadi poin yang gue udah kumpulkan dapet 400, 400, 300 gitu ya Basically itu hampir dapet seribuan lah gitu ya Nah kemudian poinnya udah nambah nih disini Dapet sekitar 19270 gitu ya Dan ini poin akan juga sering bertambah Kalau misalkan teman-teman punya referral yang kayak baru masuk gitu Dan dia dapet poin Nanti kalau gak salah pembagiannya dapet sekitar 16% Terus kalau misalkan dari teman referral kalian Ada undang teman lagi itu Kalian bisa dapet 8% lagi lah intinya seperti itu Jadi kalau ada referral bisa banget dimanfaatkan Tapi kalau gak ada juga gak apa-apa Sebenarnya dari deposit ini pun Kalau kalian rajin untuk bukain growthnya tiap sejam gitu ya Itu kalian udah bisa dapet poin banyak banget Kalau misalkan kalian bisa melakukan automationnya Itu lebih keren lagi, lebih cepat lagi Maka poinnya kalian bisa dapet lebih banyak lagi lah intinya seperti itu Lalu juga disini ada yang namanya garden rewards gitu ya Kalian bisa namanya draw Hanafuda Nah Hanafuda ini apa sih Basically ini kayak kartu-kartuan gitu lah Ini kartu-kartu culture Jepang katanya gitu ya Disini kalau teman-teman buka awal-awal itu kalian bisa punya 30 Kalian draw aja lah Basically kita harus kayak ngumpulin berapa banyak gitu ya Jadi dia ada koleksinya gitu ya Jadi semakin banyak draw changes kalian gitu ya Maka basically kalian akan dapet kartu yang semakin bagus gitu ya Nah ini teman-teman perhatikan gue udah dapet kartu gitu ya Kalau jadi kalau misalkan kita back to dashboard gitu ya Kan tadi disini 2 harusnya nanti sebentar lagi ngurang nih ya Nah teman-teman bisa cek di collection gitu ya Collection itu basically nanti isinya kartu teman-teman Cuma dia itu juga berdasarkan session gitu ya Jadi kalau misalkan berdasarkan musim deh Sessionnya dihitung dalam musim gitu ya Nah ini Jadi contoh beberapa musim kayak spring Ada kumpulan kartunya kemudian summer gitu ya Ada kumpulan kartunya autumn Ada kumpulan kartunya Begitupun juga dengan winter Nah keempat inilah nih yang kita harus kumpulkan Untuk kartu si Hanafuda nya gitu ya Jadi kalau misalkan ada kesempatan untuk garden reward Ataupun growth masih ada Ini habisin aja teman-teman gitu ya Karena balik lagi Itu nanti teman-teman pastinya bisa dapet sesuatu lah intinya seperti itu Nah ini untuk garden reward gitu ya Kalau misalkan teman-teman mau nambah terus mau dapetin Ya otomatis kalian harus bikin deposit sebanyak-banyak mungkin gitu ya Jadi disini ada yang namanya regular reward Itu basically kalau teman-teman deposit per satu Per satu, per satu gitu ya Ini 15 nanti kalau misalkan dia udah achieve 15 Mungkin nanti dia mintanya akan jadi Contoh 30 kayak XP bar gitu lah ya Kemudian disini ada milestone reward Atau biasa kayak Kalau di game kayak weekly nya gitu lah ya Ini angka yang lebih besar Dimana dia hadiahnya lebih besar Harus dapet 3 garden reward gitu lah ya Nah kalau teman-teman bingung ini teman-teman bisa langsung baca aja ke guides nya Ini kalian basically bisa di klik gitu ya Maka akan muncul seperti ini gitu ya Kalau kalian mau cari tentang si yang tadi tuh Dimana contoh garden reward ya Teman-teman basically tinggal ctrlf aja Terus cari aja tentang si garden reward gitu ya Nah ini nih Tentang garden reward ada banyak gitu ya Teman-teman bisa cek lah untuk penjelasannya Ini ya garden reward tuh Ya Oke kalau gak bisa bahasa inggris Teman-teman gampang tinggal pake google transfer aja Atau minta chat GPT untuk transfer Since chat GPT itu gratis Harusnya udah gak jadi masalah Oke Kurang lebih itu aja proyeknya Sebenernya hal-hal yang dilakukan sih Very easy gitu ya Tapi buat gue Ini merupakan hal yang sangat baik Kenapa gitu ya Jadi buat teman-teman yang masih sangat-sangat baru Itu teman-teman bisa banget nyobain Untuk transaksi mainnet Ngerasain transaksi mainnet Tapi super-super murah Gitu lah ya Nah untuk Kalau misalkan teman-teman mau coba Untuk transaksi gitu ya Tapi teman-teman bingung Mau beli dimana yang murah gitu ya Teman-teman bisa coba Pake yang namanya normis nih gitu ya Nah dimana disini Kalau misalkan normis ini Dia bisa beli sampai dengan minimum 15 ribu Which is teman-teman bisa beli ETH base lah gitu ya ETH base sampai dengan 1 dolar itu bisa banget Teman-teman tinggal beli aja Try or beta gitu ya Terus nanti kalian tinggal connect wallet Blah-blah-blah gitu ya Terus kemudian kalian bisa beli Ethereum T-base gitu ya Basically UI nya mirip-mirip Kayak si SushiSwap dan segala macem gitu ya Disini teman-teman tinggal pilih aja nih Disini ada bawah si Cari aja base gitu ya Nah ini ya ETH base Teman-teman tinggal klik gitu ya Nanti otomatis dia akan minta Untuk ganti network Kalau gak ada ganti network Dia akan nambah add network Kalau gak bisa seperti itu Lalu teman-teman disini tinggal tulis aja 15 ribu Nanti transfer methodnya teman-teman Bisa pake QRIS Lalu tinggal transfer now Nanti udah muncul semua deh Gampang banget Ini langsung sampai Jadi teman-teman silahkan cobain aja Oke Jadi kurang lebih seperti itu Gue udah kasih tau caranya semuanya gitu ya Jadi buat teman-teman yang pengen cobain Untuk transaksi mainnet Dan ini murah banget gitu ya Teman-teman nanti bisa kenal kayak Apa itu gas fee Selama ini bayar gas fee berapa banyak Lalu teman-teman bisa cek juga untuk Onchain transaction teman-teman Ini oke banget gitu ya Untuk teman-teman mulai belajar Kayak apa sih itu Transaksi mainnet Dengan harga-harga yang sangat-sangat murah Karena balik lagi 0,0 nya 18,1 Itu tuh gak sampai 1 rupiah guys Ini super-super murah banget Untuk kalian garap gitu ya Oke Asalkan apa Asalkan kalian rajin Dan asalkan kalian kuat Untuk mantengin dan nungguin Karena balik lagi Kayak tadi ada sistem beberapa yang lama Intinya seperti itu Oke Jadi Ini aja Itu aja untuk video kali ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe See you kalian di video-video lainnya Bye